Terima kasih, hari ini saya kedatangan tamu dari Surabaya, jauh-jauh dengan cerita tentang projek mereka, berbeda dengan Matt, ada Anita Silvia, dan Celsi LB. Saya begitu membaca dengan detail, baru sepertinya projek yang menarik karena saya follow Fritsager. Fritsager punya Anita, Anita memang punya berbicaraan tadi, dan ini sepertinya projek yang sangat aneh banget. Semoga Anita bisa berbicara lebih di extro-sore ini, waktu dan depannya, Anita dan Celsi LB, silahkan. Oke, ini santai ya, kalau mau bertanya, langsung tanya saja ke Celsi LB dan Anita. Ya, sebagai teman-teman, semangat nomor silahkan teh saja. Oke, untuk menjelaskan kami ketiga apa di depan, ini bisa dilihat sambil kami sharing. Kita nonton dulu ya. Ini di kamar utara, di ukuran, yang ini, dan ini. Ini ada banyak projek yang lainnya, di kamar utara. Yang bisa diakses, jadi ini, kalau pemerintah yang di Teksasa sebagai tulis. LıyorHer Bernaya. Yang ininya, di kamar utara. Kanaskan mana dengan baik, olla mer plano. Mereka pakai halaman yang lebih mampu. Kita bisa dikasih, dari mana ikrum yang sekarang. Terima kasih. 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 tapi akan lebih deskriptif daripada 300 meter mbak Moulon mana? lebih bingung terus visual development untuk kebutuhan peta nanti juga akan saya ditemukan pemilihan konten informasi yang perlu ditantungkan ini cukup sulit karena informasinya banyak banget terus yang kita temukan juga banyak banget jadi filternya agak susah maka itu kenapa kita punya working progressio dan kita punya final presentasi juga karena kita yang membagikan temuan lainnya yang gak mungkin terekstrak di 3 peta ini lalu ada trial dan error dummy peta 3 kawasan trial error tadi ada beberapa kali ada beberapa kali revisi untuk trial dan error setelah itu finalizing, print, dan akhirnya kami launching setelah itu launching ini adalah foto dari webshow kami jadi working progress ini seperti open studio kami kami memamerkan tidak memamerkan sih menggambar J2O jadi kita memperbesar ukuran petanya lalu gambar di tembok terus kita bisa pining saya dan Anita bisa pining kapan aja selama satu minggu itu jadi kita bisa nambahin karena waktu itu kita juga sudah berjalan menambahin dan menambahin komentar kemudian juga bisa nambahin masukan rekomendasi rekomendasi tempat tempat-tempat, tempat apapun dan di bagian yang di sana dan atas itu ada foto, sketser dan di bawahnya ada temuan kami di lapangan jadi mulai dari brochure, packaging, terus jamu apa aja, apapun yang kami temukan selama berjalan kaki di 3 kawasan itu jadi yang bawah ini press pormenungmu tidak ada yang nambahin nambahin sites oke proses mendesain jadi yang pertama kita butuh logo waktu itu kita butuh logo tentang pertigaan terus atau hampir tidak pernah menunjukkan halaman seperti ini untuk orang lain karena ini adalah sketsa di ilustrator jadi pertigaan karena ini adalah 3 kawasan dan pertigaan itu sesuatu yang diucapkan terus-menerus kalau kita berjalan kaki di lewat pertigaan depan, belok kanan setelah pertigaan sebelah kiri pertigaan atau perempatan tapi karena proyeknya ini 3 kawasan jadi kita pakai nama pertigaan jadi pendekatannya jadi pendekatannya gimana caranya supaya logo pertigaan bisa cukup representatif terhadap visual pertigaan yang tidak terlalu rumit karena ini logo meta jadi kami tidak akan menggunakannya untuk sesuatu yang terlebih berbuang bunga jadi dia harus bisa dicatat dengan ukuran yang cukup disir jadi pertimbangannya itu terus ini adalah sketsa awal sampai yang yang banyak merahnya dibawah itu adalah yang akhir final touch-nya dan dari pendekatan visual itu kami bikin merchandise yang gak ada image-nya, sorry jadi dari Google Map kita ambil penelitikan lokasi di 3 kawasan yang paling penting dengan 3 kawasan tersebut jadi Ampel di mana ada Kemanjipun dan di Ampel ke 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 kalau menurut kawasan Ampel itu di paling utara lalu kalau Kemanjipun di paling bawah jadi kaos kita berseri ada 3 ada Ampel ada Kemanjipun isinya ada jembatan merah di kaos yang lain jadi pendekatan desain untuk merchandise awalnya itu ini logo finalnya terus jadi sebenarnya dalam setelah logo akhirnya saya harus sebenarnya melakukan visual studies untuk untuk petanya itu sendiri kalau pendekatan desain saya secara pribadi lebih ke sedikit maju mundur back and forth jadi sketch up, foto nanti ke komputer balik lagi nyeket lagi lihat foto lagi jadi agak maju mundur dikit ini adalah sketch saya yang dari ketiga kuarter ini cuma beberapa jadi sebelum kita memutuskan mengerjakan pertigaan saya dan Anita pernah bikin pameran sekali namanya lantai gua itu pameran sketch saya di Kamuara pamerannya di rumah warga jadi saya diberi kesempatan untuk mencantolkan sketch saya di teralis rumah warga itu setahun sebelum kita memutuskan mengerjakan pertigaan ini pameran jadi waktu pertama jalan-jalan sama Anita itu yang sangat menarik buat aku itu banyak detail yang sangat-sangat cantik di tiga kawasan ini detailnya bisa dimana aja bisa dari matainya bisa dari internalisnya cara mereka menata barang lalu cara mereka mengwarnai rumahnya itu bener-bener gak akan ditemui di Surabaya daerah lain lalu lalu dari sketsa ada segi bentuk yang banyak saya ambil dari rumah-rumah yang disana mulai dari rumah yang itu tadi cara mereka me-layout yang itu kurang lebih akhirnya mempengaruhi saya dalam mengerjakan visual visual di tiga quarter ini kalau dilihat ada yang lumpuk-lumpuk disini karena sebenarnya pada saat saya berjalan disana saya menemukan bahwa fungsi mereka itu nomor satu lalu yang kedua adalah keadaan yang keadaan yang ada jadi misalnya mereka harus mewarnai pagi rumahnya jadi keadaannya mereka cuma punya warna cat warna biru atau warna biru adalah cat yang paling murah mereka akan membeli warna biru dan mencat di pagi rumah dengan warna biru tapi bukan karena mereka mau warna biru lalu mencat rumahnya dengan warna biru jadi lebih ke fungsi dulu setelah itu keadaannya seperti apa lalu akhirnya mengunculkan estetika yang menurut saya mungkin untuk graphic designer tidak akan berpikir bahwa kita akan milih warna ini bentuknya sama warna yang ini kayak cukup aneh dan mengejutkan sih buat saya jadi contohnya seperti rumah yang di sebelah kiri itu terus juga gaya bahasa yang cukup verbal yang dituliskan jadi banyak gaya bahasa yang dia itu verbal tapi dituliskan kayak jual liwa kambing jual liwa kambing dan mereka menuliskan itu jual ikan kambing ini bukan jual kambing mereka tidak memikirkan bahasa tulis tapi bahasa verbal yang dituliskan terus juga internalis di rumah mereka kebanyakan custom jadi ada lambang favorit keluarga atau ini sial keluarga mereka jadi itu dituliskan disitu jadi mereka sangat personal dan sangat bangga dengan rumah mereka sekalipun rumah mereka berhadapannya cukup sempit tentara rumah satu dengan rumah yang lainnya di kampung di kampung ada mobil mobil gak boleh masuk ada dalam rumah yang gak disini? apa di arah turun ada dalam pos ya kecuali pos rumah yang dibawah juga ini dengy banget ya ini dan pemilihan matanya juga cukup sangat-sangat oke menurut saya terus yang di atas juga ada saya berjalan kaki yang ditemui banyak ditemui di gang-gang Surabaya yang sebenarnya di gang-gang itu diharuskan berjalan kaki orang gak boleh naik sepeda motor seperti itu saya itu statusnya dari pemerintah tapi banyak statusnya dari pemerintah tapi banyak status yang referentular disitu suka di sini yang tapi bukan yang dari salah satu saint man oh gak beda kalau ini dari pemerintah? ya jadi kita kalau di Surabaya itu memang karena sejak 1900 Surabaya itu kota paling padat di India Belanda jadi semua orang Surabaya jadi sudah padat gang-gang sedar gang-gang kecil yang hanya bisa yang sudah dilambil oleh pasusia tadi yang lebih amatnya ini apa tadi sih untuk dijalankan kambung kan kambung kambung itu sudah ada misalnya salah tahu mungkin dengan sinus dari pemerintah ini juga atau sinus yang juga seperti itu sampai sekarang ini juga bahasa terbaru yang dituliskan sinom botol misalnya sinom botol jadi eh sinom sinom itu sinom itu sinom itu sinom itu daun asam daun asam direpus jadinya sinom kayak kunyit asam 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 tapi tidak pakai kunyit eee pakai gula asam kayak nan ya dan itu itu kita kalau makan dakso gitu-gitu makan mie jadi kayak kola-kola apapun itu eh apapun makannya gitu-gitu-gitu di tiga kawasan itu banyak yang jual sinom jadi ini salah satu warung yang misalnya mereka sebenarnya banyak sih yang kayak gini tapi dengan gaya yang sedikit berbeda cuman yang ini ibunya tuh males gitu jelasin untuk harga sinomnya jadi di tulis ini dan yang sebelah ini adalah toko yang kalau dicari korek itu banyak toko yang yang eee karena turun-tuk-murun jadi stok barangnya tuh banyak banget terus yang jualan sampe gak tau jualan saya tuh punya barang apa aja yang akhirnya dia tuh bikin kayak gitu jadi orang tinggal milih aja jadi barangnya bukan yang bibis tapi digantung jadi kataroknya versinya kayak gitu dan itu oke eee di sini ada ini saya lagi dan di sebelah kiri itu ada semacam puisi jalanan kayaknya di Europe Quarter dan hanya di Europe Quarter kami berdua masih gak tau yang bikin itu siapa dan isinya itu selalu ada tuan lalu ada kata-kata yang sangat tidak berkaitan satu sama lain mulai dari atas sampai bawah lalu terjadi pengulangan kata-kata juga misalnya di Jalan Husin itu ada tulisnya husin-husin-husin-husin-husin-husin-husin-husin-husin di situ ini kayak kalau lewat itu di dindingnya tuh husin-husin-husin-husin kebang-kebang maya-maya-maya-maya-maya-maya-maya ini kita bener-bener gak tau yang bikin siapa kalau dia tau nanti kasih tau ya ini 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 atau ini ini konten masuk mati wah ntar ini 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 ada hidup lagi apa hangat mungkin mak ini loh karena masalah seperti ini jadi sebenarnya di lapangan Karena temuan kami sangat banyak, sangat banyak, jadi sebenarnya bingung ini mau diapakan, karena kalau di peta kan ya kita gak bisa lakukan, semuanya di peta. Mungkin buku, tapi kalau buku, lalu bulan juga kami teriakan, jadi sementara semua temuan-teman kami kumpulkan. Dan untuk sementara ini kami selalu share dengan siapa saja yang kami temui, siapa tahu mereka bisa merespon temuan-teman tersebut. Jadi projeknya juga selanjutkan dan itu bisa, karena ini bisa projek yang seperti ini bisa sekali kolaborasi dengan berat-beratnya bisiklir, tidak hanya desain, banyak hal, dan semoga. Gak apa-apa ya, bentar. Jadi kalau teman-teman mau bikin teh atau hobinya ada alasan untuk bikin koper teh itu bisa, kan? Terima kasih. 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 lagi soal desainnya referensi besar saya secara visual ada di peta jambatan tahun 1990 peta yang cukup lengkap atlas dunia dimana dalamnya mulai dari perdagangan hasil bumi pembagian agama pembagian suku apapun etnik group sangat-sangat lengkap dan visualnya cukup cukup beragam karena pada saat kita beli peta-peta yang sekarang itu cuma yaudah pendidikan kota aja terus tidak ada pembagian-pembagian yang seperti ini jadi beruntung sekali nemu peta jambatan ini banyaknya umat islam di negeri-negeri asia yang terpenting jadi di peta jambatan sangat-sangat lengkap untuk informasinya karena itu aku pakai peta ini ini sebagai referensi untuk masalah bentuk dan penggunaan gimana sih supaya bentuknya itu terbaca juga banyak dibantu dari referensi ini karena sebenarnya di peta itu kan ikonnya harus kecil karena akan rapat dengan ikon yang lain itu cukup menjadi pertimbangan terus ini juga agama-agama yang ada di Asia yang ini adalah berdasarkan tadi yang ada lalu akhirnya orat-oret orat-oret di halaman baru gimana caranya bikin visual yang cukup mencerminkan ketiga kawasan tapi tidak menggambarkan sesuatu yang secara secara eksplisit karena kalau misalnya kampung Arab saya gambarkan dengan masjid ampel itu namanya bukan kampung Arab namanya masjid ampel dan pada saat ini orang-orang juga masih menyebut kampung Arab ampel yang kita mau adalah orang tahu bahwa Arab itu sebagai satu kesatuan yang gak cuman menikmati masjid ampelnya aja gak cuman orang muslimnya aja yang boleh keampel tapi mereka bisa menikmati kulit dari sana bisa masuk kawasan kawasan menikmati kawasan secara keseluruhan terus mulai dari sketsa-sketsa tangan ini hanya sedikit dari sketsa yang ada jadi di dalam Arab Porter itu kita tidak bersalaman kita bersalamualaikum laki-laki dan perempuan tidak bersalaman karena cukup konservatif lalu tralis dan kere disana itu sangat-sangat cantik karena bentuknya custom banget kere antara rumah satu dan rumah lainnya itu menjadi dekorasi apa ya menjadi eksterior paling luar dari rumah jadi bukan lagi fasad depan rumahnya tapi kere karena setelah fasad akan ditutupi kere jadi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk bikin kere rumahnya cantik dia mulai dari dipotongin kerennya dan membutuhkan pattern tertentu diwarnain sesuai dengan cat rumahnya jadi kere mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi di arah porter terus juga pattern tegel tegel apa ubin dimana ubin itu seringkali tidak sama patternnya terus digabung-gabungin itu juga cukup inspiratif yang sebelah kanan itu adalah yang saya tekankan pada saat melakukan sketsa dan mendesain tidak boleh menginati yang apa yang ada di lapangan jadi terus ya yang kedua itu cukup penting ya always menikmati apa adanya jadi pada saat kadang itu ada satu kebiasaan yang muncul setelah saya mengerjakan projek ini yaitu ketika saya buka mengetik thanks di ilustrator setelah itu mau saya pindahkan ke alaman yang seharusnya pada saat saya pindahin dan dia miring itu normal ya saya akan balikin dia ke tempat yang benar atau di centering atau di tindirin di kasih penggaris tapi yang menjadi di tiga quarter itu mereka nulis ya always mono ditulis aja saya gak pake penggaris nah itu cukup menginspirasi jadi pada saat saya menempatkan tulisan di tiga ini karena dari kiri tidak sama karena saya berusaha sekali aja ke terus disini juga terpotong karena always mono tadi jadi di tiga tempat itu signage dan dia visualnya juga sangat sangat always mono karena mereka ada cat warna merah ya cat itu yang dipake kuasnya adanya yang ukuran besar mulai dari tulisan yang paling besar sampai paling kecil paling puas itu jadi saya mencoba mengadaptasi always mono itu tadi dari dengan cara yang sedikit grafis di komputer yang tadi saya bilang no tidak ada nostalgic tidak ada vintage dan both karena karena belum ada yang tahu tentang tiga kawasan ini jadi gimana caranya supaya kalau kaya bisa tertarik bisa agak nyegerak di mata sedikit ini adalah tampuran dari yang tadi nyomba-nyomba di Chinese Quarter itu ini cukup cukup Cina penjelasannya yang disini itu kaca-kaca yang sering yang saya temui pada saat jalan di Chinese Quarter ini di hampir di setiap bangunan atau rumah di Chinese Quarter masih punya kaca di atas pintu di depan pintu yang itu kaca itu tolak balap mengusir setan menyerang energi menyerang energi 58 jadi infinit rezekinya terus ini untuk iconnya ini contoh dari icon di Europe Quarter icon yang paling banyak caranya untuk menentukan gayanya adalah saya zoom in zoom out puluhan kali karena saya butuh tahu apakah ini terbaca dalam ukuran yang kecil apakah ini nyaman untuk dilihat di ukuran yang kecil karena kalau ukuran besar jelas pasti terlihat tapi dia akan menjadi sangat-sangat kecil di dalam peta jadi ya yang saya lakukan pada saat itu zoom in zoom out zoom in zoom out zoom in zoom in enak-enak dilihat enak-enak dilihat kayak gitu terus ini juga saya coba adaptasi dari perubahan yang divisualkan jadi kalau panjang panjang long, medium, short jadi saya coba dituliskan bahasa verbal tadi yang masuk ke dalam recommended roots yang roots-nya brutal dan long, medium-nya kalau panjang saya akan kasih spasi yang lebih panjang karena dia akan berjalan lebih panjang long, medium lebih pedek dan short dia lebih pedek yang sebelah kiri itu potongan dari warna-warna yang saya ambil dari foto-foto jadi color panjangnya itu dari foto-foto yang ada fotonya banyak banget di lapangan terus foto-foto di lapangan mulai dari foto rumah foto tegel foto apapun yang saya coba kategorikan menurut tonal warna dimana pada saat satu quarter harus memakai dua warna dan dua warna itu mereka harus kontras mampu bersinggungan satu sama lain mampu ditupuk satu sama lain terus setelah itu mencoba color on color white on color color on white jadi tiga-tiganya itu dicoba dan akhirnya keluar enam warna ini untuk kebutuhan petanya ditambah warna hitam jadi sebenarnya awalnya kami berencana mencatat peta ini satu peta satu warna tapi lebih murah lebih murah tapi ternyata memungkinkan untuk lebih dari satu warna dan mendapatkan harga yang cukup oke akhirnya ya keluar enam warna ini dengan warna primernya yang tiga di atas jadi orange merah dan hijau ini adalah dummy pertama jadi untuk trial trial bersama volunteer belum terlalu didesain karena kami hanya butuh memunculkan informasi aja karena kami ingin feedbacknya berdasarkan informasi bukan berdasarkan yang lainnya jadi dummy pertama reporter ikonnya semua site pake titik pake bulat di Chinese porter hanya dibedain warna aja kayak belum bilang warnanya sih kalau warnanya sama orange jadi kalau orang sini orang sini orang sini orang sini orang sini karena warna Belanda tidak apa tidak apa tidak apa ya lagasinya Belanda salah satunya warna orange masih yang dipakai pusing Indonesia sama kaki nah itu yang kami juga pakaikan juga di PT ini kalau merah sudah pasti pecinan kalau pakai foto merah dan kampung Arab hijau karena memang gaminan agensi sama memakai warna hijau terus akhirnya finalnya seperti ini jadi visualnya selain dari pericilan-pericilan yang kami temukan selama riset juga dari jemuran jemuran pakaian jadi di ketiga quarter itu pada saat kita masuk kampung cara menjemur di kampung itu sangat berbeda dengan cara menjemur di perumahan karena mereka punya spesial terbatas rumah mereka berhubungan satu sama lain jalanan cuma satu sampai tiga meter yang mengharuskan mereka untuk berbagi dengan tetangga di depannya jadi gimana caranya jemuran itu harus efektif tidak ribet murah dan kami adaptasi visual dari jemuran itu untuk menjadi cover di ketiga map ini dan ini printout jumurannya bisa dibeli disini ya ini jadinya yang juga dalam film water film water maaf aku juga lupa ukurannya karena kebiasaan jalan kaki pakai regulasi di luasannya di luasannya sih mungkin 35 tahun di luasannya jadi kami di antara 3 kuater pilih kotor yang paling besar di kawasannya dan mungkin juga adalah kawasan karetua yang paling besar di Indonesia kemungkinan jadi di beberapa titik kalau mereka ada ikonnya maka ada juga penjelasan singkat tentang ikon tersebut jadi ceritanya apa pengunannya untuk apa tidak terlalu panjang karena kita ingin orang kesana dan menikmati tempatnya mengenal sendiri yang yang sedikit yang cukup subjektif dari peta kami itu ada sites disitu ada gambar anjing dan ada dogs di di Europe Quarter jadi bisa ditemukan beberapa anjing di lokasi-lokasi terlalu anjing liar yang siapa saja yang suka anjing boleh ke sana jadi ya karena proyek ini berdua saja jadi agak lumayan enak untuk menyalurkan apa yang kami suka jadi untuk di Europe Quarter ada anjing di Europe Quarter ada kucing untuk yang suka dan tidak suka anjing mungkin ini yang di Europe Quarter yang sites-nya paling banyak karena banyak sekali toko yang menarik di sana toko dan tempat makan paling banyak jadi ya juga biliknya itu masukin hampir masukin semua yang ada di dap awal terus kalau penentuan index-nya itu sites akan selalu dapat icon yang sama bulat tapi untuk yang pengulangan pengulangan sites di tiap kawasan kan beda-beda kalau di Arab Quarter ada Arab Broseries atau Indian Broseries tapi kalau di Chinese Quarter ada Chinese Broseries jadi itu yang menyesuaikan dan di Arab Quarter juga ada toko parfum toko sholko toko holy book store toko pintar sarung jadi itu kami buatkan icon-nya karena pengulangannya cukup banyak terus sebenarnya di kecilan ada beberapa icon-nya belum payah waktukan jadi ini sebenarnya proses karena kami mengejakannya dari Januari sampai Juni itu cukup pendek untuk projek yang seperti ini jadi masih banyak sekali kekurangannya tapi seneng banget bisa jadi gitu jadi seperti yang di cucianan ini yang paling ini paling khasnya kalau di pengetahuan itu adalah pertama ada penteng 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 rumah kongsi atau rumah petungguran sumur itu yang belum kami masukkan di icon-nya tapi sudah ada di sites-nya terus pasar sama makanan itu yang terlihat di dunia tapi itu sudah ada yang kurang itu cuma fungsi salah satu yang paling penting apa eh masuk itu yang paling penting ada di kecilan jadi kami ke ke program itu bulan Mei di pangkatan C2O library untuk mendapatkan karena ini project kami juga mulai dari nol cukup berat juga bagi kami untuk menunjukkannya sendiri jadi kami ingin berbagi kesenangan dan beban ke teman-teman jadi kami di program pameran dan kemudian kami launching 29 Juni dengan pameran pameran ini pamerannya di toko sebuah toko toko space-nya gitu ada space-nya buat pameran dan jalan mall itu juga pasar dan selain pameran juga ada untuk jalan kakinya dan apa ini ada ini pesta makan makan-makan makan cao ini display yang gini kain memeannya di sebalah kanan peta kami display peta sebelah ini mencindai sama petanya ini kita juga juga di sini buat display makan-an disprepapun disprepapun ini ngikutin cara display di kampung jadi itu yang orange itu semen sama kaleng cat yang lebih dicot biar gak goyang kali ini ini pameran launchingnya ya 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 udah ya udah ya sudah ya sudah terima kasih banyak buat teman-teman yang masih ada pertanyaan jalan-jalan daripada lambung ya berarti lambung boleh boleh silahkan yes yes maaf lima puluh mbak terakhir ses oh tadi masnya boleh saya gary halo gary dari karyubran saya sempat ke Surabaya beberapa kali untuk wisata abul-abul abul-abul di Surabaya awal-abul di pasar gembong saya juga pernah sekali melakukan pakai baju Surabaya saya juga pernah sekali melakukan pemerintahan di jalan panggung oh iya waktu itu pernah ke C2 abis pemerintahan teman-teman arsitektur ini saya cuma mau tanya ini petanya dibuat pakai rekomendasi waktu enggak karena pas saya pemerintahan di jalan panggung waktu mungkin jam 10 sampai jam 1 siang itu keadaan jalannya kerutnya mungkin enggak terlalu ini masih agak sepi setelah saya coba lagi kesana malam harinya kata wah ini jadi jalan ikan ikan semua kanan kirinya ikan jadi mungkin ini pertanyaan itu ngasih rekomendasi waktu buat berjalan ke A3 mungkin kan di sana mungkin subuh saat sholat subuh itu beda lagi vibe-nya di sana gimana seperti itu itu yang menariknya di sekolah raya utara jadi seperti di kawasan di deporter itu kita sudah menuliskan saran itu ada di jam bukanya terus sudah saran berkunjungnya kalau di deporter itu office hour sudah pas sesuai sampai jumat jam 8 sampai jam 4 sore itu di kota kanan semuanya berkantoran museum kantor pemerintahan dan itu sangat menarik dikundungi awalnya sih agak aneh sih kayak berkundungi kantor pemerintah ya tapi misalnya satu kantor yang sangat menarik dikundungi ini adalah kantor pemerintahan jawa timur itu tidak ramah nuturis tapi barusan kepala bagian umum itu baru dan dia tertarik tertarik untuk bisa mendatang ke sana itu boleh dibuka bentuk publik itu cantik sekali dan sangat nyaman kalau kita berkata pemerintah tempatnya enak jadi ini salah satu yang padahal kita tuh gak bisa kayaknya kita sebagai warga kita bisa bisa mengakses tempat itu jadi itu juga bisa satu juga cara kami itu apakah tempat uang itu kantor itu bisa diakses atau tidak dan jamnya itu sangat penting itu yang di reporter kalau di Chinese reporter ini juga yang berbeda dengan kota lain konses di Sulabaya itu sama seperti di reporter hanya jam kerja saja karena mereka sudah tidak tinggal di sana warganya mereka sudah tinggal ke Sulabaya Barat dan di Lio jadi hanya toko saja toko warehouse kantornya jadi kalau malam gelap kalau catatan itu gelap ini aneh sebenarnya jadi kalau Sulabaya ada malam yang aneh sekali karena tidak seperti China tahu itu berada barusan ini pasang apa barusan kita ada kemarin inhabited conference jadi banyak dekorasi dekorasi kibat-kibat dikora jadi sebelumnya itu tidak ada dekorasi sama sekali di magie yang besinan itu tapi gelap itu tadi ya malah dari squatter sama ya jam jam kunjungnya kalau di seperti di kaya pasar ikan itu kami tuliskan jadi mulai pasar ikan masuk dari squatter pasar KPN itu jam 12 siang sampai pagi jadi sudah ada jamnya untuk waktu tempatnya untuk berhujung itu yang di peta dan kalau di Arab kuartan ini hidupannya 24 kiam dan itu sangat menarik dan itu belum kami bisa puas sekali bisa masuk di peta di Arab kuartan jadi kalau misalnya subuh itu yang jualan beda jadi ada warung-warung terus subuh habis orang-orang sorat itu bukainya mereka buka setelah subuh tutup atau jadi selatah hajud ada warung-warung buka selatah hajud jadi sangat 24 jam dan itu yang belum maksimal kami masukkan di Pekan Arab itu sangat-sangat sangat-sangat sekali untuk bisa ini bisa standby ya atau bisa ke tempat yang bisa beda-beda apa aja aktivitasnya sama 24 jam itu juga yang sangat bunyari sekali yang juga maksimal bisa ditampilkan di peta untuk risetnya itu sudah pasti kita nggak bisa bertunjung sekali di satu hari bertunjung ke satu tempat kita bertunjung misalkan mereka buka dari pagi sampai sore kita kita mengalaminya pagi siang selesai 3 kali karena apa yang menarik dari tempat itu pasti di waktu tertentu pasti akan berbeda jadi ini juga yang mungkin kursusnya bisa lebih lama untuk mengamati satu situs tapi beda jam dan itu menarik sekali menarik itu sekarang untuk menjawabati memang keadaan sih you know tau ini gitu disana menjam-jam melihat apa pergerakan manusia terutama karena pusat perdagangan jadi manusia ini juga bergerak dan itu sangat menarik sekali bisa melihat pergerakan manusia di misal mungkin sudah terjawab kan dan jalan panggung adalah jalan favorit kami di Chinese order kalau bisa sih bahkan revisualnya bisa bikin pecahan projek juga jadi berarti ya pemetaan di jalan panggung itu sudah sangat mungkin sekali di jalan panggung harusnya bisa sekali di respon ya selalu tetap kompon tidak saya 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 kan sekolah di Surabaya di menarik sekali baru sadar kalau di Surabaya itu ada yang seperti ini iya banyak yang menarik saya itu awalnya nggak tahu kalau tanya saya ingin ini dibuat oleh komunitas pertigaan itu untuk siapa begitu target audience karena waktu saya pegang ini oh ini punya Surabaya ini saya buka kok justru yang luar bahasanya bahasa Inggris ke bahasa Indonesia saya pikir bakal bahasa Jawa Tiburan terima kasih terus diserahkan tadi kan ada kayak sino terus jajaran-jajaran di sana mungkin yang menarik kalau di Sambal itu juga ada yang seperti itu ada yang bisa Sambal itu Sambal itu Sambal itu pertama kami juga komunitas jadi saya dari Sambal itu untuk teman-teman di sini jadi memang ini ini kami berdua jadi jajaran-jajaran yang besar bagiannya dari desain saya di lapangan dan awalnya memang buat ini memang untuk siapa aja maksudnya karena bisa di bisa di pelajari oleh siapa aja ini maksudnya buat Indonesia hanya untuk Indonesia saja atau bahasa Jawa hanya untuk bahasa Jawa karena kami kedepannya ingin siapapun bisa menutupi musnah raya dan bisa maakses panel tersebut jadi tahun kami kan tradisi karena memang banyak kesalahan pasti dan banyak sekali akhortan yang menarik sebenarnya sinom itu sinom itu sebenarnya ada satu warung yang buat sinom misalnya memasukin dua rumah sini gitu jadi bisa di situ-situ jadi sedikit-sediga ya seperti sinom itu apa sih karena sinom paling banyaknya memang di jawa timun di jawa timun jadi bisa dikasih deskripsi juga tentang sinom dan dan ini memang jadinya memang cukup sempit maksudnya sekmenter dengan orang yang bisa berbahasa inggris atau tadi yang kita dan orang tua juga kami share dengan para pemilik toko yang kebayangkan adalah orang tua mereka juga kesulitan karena ini dalam bahasa inggris tapi terus saja bisa kita bisa buah selanjutnya bisa pakai tinggal tapang bisa ya bisa ya cuma untuk yang awal apa publish di awal dengan bahasa inggris itu mengundangkan untuk komunikasi juga untuk siapa itu di awal selanjutnya masih bisa dengan bahasa dengan mudah masih bisa kalau ada yang volunteer selanjutnya 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 yang tiga kawasan ini saya juga enggak tahu saya di selanjutnya selanjutnya 15 tahun saya belum tahu 5 tahun saya juga sudah sudah akhir besar nyata di selanjutnya selanjutnya juga belum tahu setahun jadi banyak yang belum tahu karena pertama itu sejarah kontal Selabaya tidak ada masuk pendidikan dasar dan di textbook hanya ada penempatan 10 members saja di sejarah kita yang ada di textbook dan itu sangat kurang sekali mengenal orang-orang perkotaan di selanjutnya bahkan untuk dikatakan pasir itu juga enggak dan Selabaya Utara ini tidak menarik kurang menarik bagi anak muda jadi ada yang tahu misalnya di sini Selabaya Utara itu enggak mungkin kita ke Selabaya Barat Selabaya banyak yang juga ada teman 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 itu tinggi barat tinggi itu dari Utara pendagang yang kumpulan kumpulan tidak terlalu kumpulan di jalan kumpulan siswa dan akhirnya bisa datang langsung ke presentasenya Pak Tintah tapi tahun 2012 kali ya menarik proyek yang ini juga di YouTube ya tapi mati suri enggak ada orang menarik banget ya petanya jadi kalau Usabaya saya enggak nyasa gitu ya iya banyak sekali yang berjuang sebenarnya kalau Usabaya kemana ya cuma ini sih ini pertanyaan atau masukan gitu ya disini sudah ada rute rekomendasi sebenarnya ada yang hardcore video sama yang middle gitu ya jadi kita tinggal pilih yang mana cuma kalau saya sih mungkin enggak sih kalau misalnya ini kan sudah ada ikon-ikon maksudnya nomor-nombor yang akan kita lewatin kan dan nomornya kan kebetulan ngacat gitu ya apa-apa saya yang kong-haus ya terusnya kirain kalau jadi kayak tuternya itu sendiri ya oh gitu maksudnya berusaha untuk mengingat juga oke oke ini kamu bisa pete-cete dicore-coret ini kayak kita 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 kalau datang peta ini ini peta saya pakai jadi kamu bisa mencore-coret peta itu dan kamu bisa mencore-coret dengan membuat tuter tapi kamu mau mencoba tuter sendiri dengan mencoret peta-peta juga itu sebuah karena sebenarnya kan misi kita emang mencetak peta ini menjadi peta fisik dan sebenarnya privilege memiliki peta fisik adalah kita bisa coret kita bisa tanya dan seorang mencoret di peta kita mungkin kalau itu masukannya adalah ada anjuran atau ya anjuran gitu jadi jadi ini petamu walaupun sudah ada yang disarankan di sini kamu bisa membuat perjalanan sendiri ya makasih masukannya akan kami update tahun depan ya akan tinggal berapa-berapa lagi ya seharusnya kalau peta ini peta dinamisnya dalam setahun dari toko yang tutup atau toko yang baru atau makan tutup jadi kamu sebaiknya harus di update setahun tapi kami aku sama Jasyid dikatakan tapi saya akan mengaktif ini tahun depan saya sudah 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 saya mau nanya saya mau nanya saya mau nanya saya mau nanya kalau kalau menurut saya ini petanya menarik karena peta biasanya seperti pandangnya berarti you dari atas terus kalau dulu aja dimana pandangan dari atas itu banyak hal yang miss apa kayak kolak bawahnya terus misalnya itu kan gak biarkan ini kan misalnya dari no view sebetulnya dari view sebetulnya dari view sebetulnya si kometa itu digerak akhirnya menentukan kita tadi juga terus jadi menurutku menariknya adalah disini gimana desain itu bukan hanya sesuatu yang digerak tapi ditutup oleh sesuatu yang digerak juga jadi itu yang mau aku tanyakan adalah peta itu itu soal membilangkan beberapa hal supaya informasinya lebih nah jadi memang yang harus dilihat ya nah kayak berita kalian-kali yang masih masih klik ya yang belum aku pikir juga dari presentasi ini kamu menceritakan jalan sedikit itu untuk aku yang gak suka jalan kaki aku gak sama begitu karena kalau tidak salah ini nah mobil nah mobil sendas ini itu jadi ini semuanya nih lewat kesimpulannya nah jadi jadi presentasinya juga membuka rupu surat dari surat tapi yang mau aku tanyakan adalah soal jalan kaki, itu kan moda berjura di kota yang sangat intim karena kita melihat orang-orang, orang-orang melihat kita kalau naik motor kan hampir tidak kelihatan bagaimana, apakah ada orang-orang yang kalian menemui wawancara yang mereka memutuskan untuk tidak masuk peta saya cuma mau kerja, saya tidak mau, ada orang-orang yang tanya apa perusahaan kami, itu cuma mau kerja ada tidak orang-orang yang menolak masuk peta? kalau menolak secara, tapi sedikit pandangan negatif ada tapi untunglah, karena saya berparta dengan Matina Matina memiliki kemampuan super yang bisa tembus sebenarnya, saya tidak memiliki kemampuan super kebetulan ya, lima tahun partit, mulai ke sana jadi diusaha, jadi dalam lokal, super-susaha ya atau sebabnya sampai sesuatu kebetulan atau apa, itu segi selain project ini, saya dikantok juga dikantok juga merespon bersama wakil untuk di tiga kawasan kebetulan ini ini salah satu dari rangkaian project lainnya yang sangat berhubungan sekali, sangat berhubungan sekali ini, memanfaatkan juga koneksi dari B2O, koneksi dari pemerintah itu, kawasan kebetulan itu tidak bisa karena, pertama saya untuk siapa juga, bukan warga setempat mereka itu tidak bersama tulis itu, sebenarnya tidak terlalu, tidak peduli mereka tidak butuh sih tidak butuh, karena dagang, tulis itu tidak belanja itu belanja, cuma sedikit, tidak belanja kalau misalnya, pokoknya itu wallsell jadi, kamu belanja status, eh, kodian itu, tidak mungkin ditulis bagi kodian jadi, kita itu tidak kamu itu siapa, kamu tidak belanja cenderung buang waktu yang terhubungan kita tidak belanja kodian aku juga tidak mampu, belanja banyak kodian itu, ya, buat apa juga itu itu juga, dan sebenarnya juga, karena tadi punya portfolio kerjaan dengan pemerintah dengan B2O ada kaku nama, ya, itu penting banget karena, saya tidak terlihat tidak terlalu lokal, dan itu, ya, itu penting banget dan, bagaimana kita kita konsisten dan susten juga memang, tidak hanya satu pojang tapi, memang, bukan juga dan, memang, kami sangat baik-baik dengan kawasan tiga, kawasan tersebut jadi, ini, tidak akan memiliki ini, ya, kan santunya, itu juga dan, mungkin perspektifnya ini yang, sambil jalan pertama, memang, aku tulis banget, ya di kotak sendiri, tuh, tulis banget peta ini, memang, aku putar, kawan pokoknya, kayak tulis, aku butuh butuh, butuh, untuk keperluan, aku tulis tapi, sambil jalan, karena situs yang di, kami temukan adalah, tadi ya, dagang, ya, semuanya dan, dan, kita gak bisa dan, tulis, tuh, tidak mengonsumsi itu itu, jika bisa siap, ini, nih sebagai peta seperti yellow page kamu, jualan jadi, aku, kalo mau bidang, ke beberapa yang ada di peta ini, adalah aku, dan, player pool butuh, copy ini, misalnya, supplier copy aku, aku butuh supplier copy Jadi aku kasih tulisannya di peta kami ya, karena ada klien rukun juga yang butuh klien kopi. Jadi ini petanya kaya Yelpwets juga, jadi itu mungkin belgirnya ke bisnis juga ya, belgirnya ke nombokan orang yang kebanyakan memang adalah belgang. Terus kalau juga mungkin... Mereka tuh tidak terlalu familiar dengan pada saat kita bilang, oh kita bikin proyek ketigaan membuat metan jangka-jangka. Mereka akan bikin kaya daftar, daftar tempat. Memakai pasang kata yang jauh lebih pedagang. Kamu belajar banyak dari Imbatintana. Aku mau tanya lagi. Ini kan menariknya tempat-tempat yang kalian masukkan ke dalam metan itu karena mereka seakan-akan tidak berupa diikuti pergerakannya. Ada hal-hal yang mereka lakukan karena itu ya dalam tata-tata tempat itu kaya catnya cuman ada yang warna biru atau yang warna ini yang paling murah jadi apa pakai. Atau keralisnya dan gitu-gitu. Jadi kekeras kepalaan mereka. Bentuk masalah kunjung, masalah menatang, tampilan luar mereka. Dan membuat itu menarik. Beberapa itu sangat berbeda dengan air, 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 air. Kalian khawatir gak di masa depan? Karena peta ini banyak orang yang datang kemudian terus mungkin mereka jadi ah banyak yang ngeliat nih. Udah minat terus pasang warna hijau gitu misalnya. Akhirnya orang, beberapa orang misalnya punya kemungkinan akan merubah kalitung mereka. Karena arus pengunjung atau beris. Akhirnya mereka justru jadi kegilarang kecantikannya gitu. Kalian tahu gak di masa depan ada laluan lulus gitu? Atau ibu? Sebenarnya itu sudah terjadi oleh pemerintah. Pemerintah membuat beberapa situs yang untuk tulis. Namanya kampusata, kampung awas itu... Iya. Baik banget. Jadi kebetulan, kebetulan tiga kawasan ini memiliki kekuatan. Karena dalam sejarah mereka adalah komunitas yang menjadi. Pecinaan, Arab adalah mereka yang survive tanpa pemerintah. Sampai sekarang pun bisa gitu. Jadi mereka punya kekuatan bergin ke pemerintah. Jadi beberapa kasus, karena saya bekerja dengan pemerintah, Mereka ingin ada program untuk tulis di kawasan itu sebut. Karena memang ini pasti kalau dalam sejarah Sulawaraya ya ini. Bukan tempat lain yang dibuat-buat gitu. Tapi mereka tidak berhasil sama sekali berkomunikasi dengan warga tempat. Jadi itu mereka pun sampai sekarang tidak ada. Karena posisinya warga sana sangat kuat sekali. Sekali. Dan mereka memang tidak perlu turis lagi. Terutama kayak biaya reporter tuh altersis kehadap wilayah sangat risetis gitu. Iya. Mungkin sampai itu jadi... Masa-satunya kekuatannya kan bisa tidak agak identifikasi atau apa. Kemungkinan semungkinan lambat. Lambat sekali. Dan karena itu juga kebijakan. Mereka misal misalnya untuk tulisan seperti kayak hujung, kita balik. Maksudnya kebijakan pemerintah. Pariwisata di Sulabaya itu berkualitas ke-15. Jadi untuk 20 tahun ke depan tidak sebagai penantai wisata juga. Jadi itu mungkin... Maksudnya kami belum ada ketakutan. Tapi ketakutan itu ada di tempat lain. Maksudnya di... Jadi di kampung. Pemimpinan pemerintah yang interperisi. Kampung-kampungan di pusatnya pemerintah dan dijual. Dan itu menyebabkan sekali gitu. Karena ada beberapa konsisi yang... Ya itu benar kecat rumahnya. Dengan... Terus dengan pasang Spandu, welcome gitu ya. Welcome. Padahal ini... Tapi itu gak perlu banget. Ada satu Spandu yang sangat... Pintasi kalau lihat. Kalau aku yang aku bilang welcome. Dengan pasang... Oh iya. Ada welcome, terus ada foto... Ada foto lakonasi kan juga ya. Kita berkunjung ke tempat kami. Terus dituliskan bahwa boleh aja mau ke sini. Terus... Kenapa aku juga lupa gak tahu. Mas Basis ini juga masih kita. Menjadi saat... Wetsinformasis. Karena saya kan merasa bahwa... Pada saat berkesan, ada kampung kita. Menjadi kampung yang masih dihapung. Jadi, aku akan cerah dan kami saja. How to wear. Pertama... Kampung-kampung di Sulabaya itu... Jujur teman sepakin. Dan kami tidak ada masalah dengan... Konsepati sepiraan mereka. Tidak ada masalah sama sekali. Jadi... Kami yang lebih mengikuti... Mengikuti tandisinya mereka. Lebih berpakaian... Panjang. Jadi panjang. Kau gak berpakaian panjang. Kayak lagi-lagi juga tidak pakai dana pedek. Di sana. Lagi-lagi di luar itu... Pakai dana panjang. Lagi-lagi. Jadi... Ehm... Dan itu juga tidak masalah. Tapi ya... Kami terpakaian itu juga... Tidak. Itu bukan masalah. Bisa tadi kami. Bukan tinggal di sana. Atau bukan Islam. Itu juga. Itu juga. Ada public space. Jadi... Orang-orang di area quarter itu tidak pakai baju rumah. Keluar. Makan bakso. Mereka akan keluar rumah. Dress up. Yang wanita akan berdandan. Yang cowok akan sangat wangi. Dan pakai baju yang rapi. Jadi... Mereka tidak melakukan kegiatan campur-campur. Atau... Gosip-gosip. Tiapin-apin di depan rumah. Itu tidak terjadi. Ini tidak terjadi. Ya... Itu jadi salah satu PR. Itu adalah PR ya. Itu... Karena... Ini wajah pertama ini. Ini memang... Banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Atau dipajari kembali. Karena... Kami hanya pindah... Mumut saja. Kedata ini adalah data dari warga. Dan punya warga. Jadi... Kita akan open access untuk yang... Data yang... Sudah diolah ini. Untuk yang... Ya, disirah-disir. Seakan tahun ini. Ya. Karena masih harus banyak dikenali. Ya, tapi mungkin... Tapi yang mungkin perspektifnya jadi lebih kedagang ya. Untuk mengurangi... Memiliki... Memiliki identifikasi... Putism di... Yang akan terjadi. Yang sudah terjadi di beberapa kota juga. Yang akan terjadi. 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 Ada ini, ini, mungkin kalau disini di babi di sana, malah-malah kalau di babi di sana, bisa lalu Tanya, karena itu, sebenarnya, sosialisasi digital, jadi, oh, ternyata sekarang dibuka, oh, ternyata ada Kawasan Cina, terus disini, ternyata ada ini, 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 ini Iya, banyak sekali, apa ya, banyak sekali pertanyaan Yang juga kami, temukan jawabannya atau belum kami, temukan jawabannya juga Karena Surabaya orang-orang renc angle popolisannya, yang paling, 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 paling di Surabaya Udah hanya, Syahin, Indonesia, penontonan, mungkin, itu dengan, Eropa, Ambon, Melayu, Madura, itu paling tidak di sana Dan mereka, mungkin satu hal yang paling baru saya temuin adalah bagaimana perannya orang Madura di Islabaya itu sangat besar. Jadi itu temuan baru, jadi ada warga Madura, warga Islabaya Orang Dura. Dia tanya kok, Madura Forum tidak ada? Karena Madura itu sangat kelihatan sekali di Islabaya Utara. Mereka memang tidak punya kawasan pernya sendiri, tapi mereka lebih ngilip-ngilip. Dimanapun. Dan nyilip di semua aktivitas. Dan Madura ini, mereka punya basis diri ya. Yang sangat berbeda dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Dan putih ya. Di mana-mana. Dan seperti orang Arab, memang bisa bahasa Cina. Karena ada-ada. Kita bisa bahasa beberapa, pokam Arab juga, pokam Madura pasti juga. Cina bisnis. Ya, dan biasanya yang punya bisnis orang dari Indonesia, pendirinya semuanya Rata Dura. Jadi biasanya mereka saling belajar semakin-makin bahasa. Toleransi yang tinggi. Jadi, gak masalah kamu tidak makan babi, tapi kamu jualan di depan setan babi. Maksudnya, enggak. Itu tidak bisa di pasar. Pasar utama di Islabaya Utara itu pasar perbeian. Itu masuk ke sekolah, tapi banyak juga non-China yang berjualan di sana. Iya. Toleransi yang paling tinggi di utara. Dan kamu, tidak. Tidak sampai tinggi ya. Sebetulnya, kalau kamu ke sekolah-sekolah barang yang masuk dari Indonesia. Kalau kamu orang rumah. Dan Cina, kamu sana pasti akan gil. Ya, gil. Kalau di sana, biasa sebelahnya Cina, Arab. Cina, Arab. Dan cara komunikasi mereka juga cukup. Jadi, antara bos yang Cina ini, mereka mengerjakan orang Madura. Di mana orang Madura itu wataknya keras, kutat riak. Terus, mereka mengerjakan orang-orang yang lain. Bosnya, terus, eh. Eh, coba ini, karunnya. Saya mau semua. Itu sangat, 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 sangat. Sangat normal kalau di Islabaya Utara. Dan itu enggak akan terjadi di Islabaya Lari. Ya, di mana pegawai yang ada yang bilang, Benar kopi di warung yang sama. Bosnya yang nurun, dia masih bilang, Sebentar, kopi itu tak habisin. Itu, mereka punya suara yang sama. Karena mereka, eh. Kedua, eh. Di sini, mereka merasa saling membutuhkan. Yang Cina membutuhkan, eh. Madura. Yang Madura juga membutuhkan. Sama-sama, eh. Mereka merasa bahwa, ya. Mereka membutuhkan. Tidak, tidak berarti, Oh, saya bekerja. Atau saya beruntung-untung ke orang Madura. Di sana enggak. Enggak rasa seperti itu. Mereka punya peran yang cukup tinggi. Dan itu tetap dijaga. Dijaga juga ke Maduraannya. Mereka tetap ngomong bahasa Madura. Yang Cina juga, eh. Yang pegawai itu ngomong Madura. Lebih baik kalau aku bisa bahasa Madura juga. Jadi mereka juga ngomong bahasa Madura. Dan di kampung Arab. Tersiap itu juga RLD lah. Cuma pengembangan. Ada Mahabut. Yaman. Tapi juga, eh. Melayu. Bukis. Makasar. Banjar. Jawa. Dan itu ada, gitu. Setelah kan. Jadi ada, eh. Pain kapan dalam kulinernya, gitu. Ada Soto Banjar. Ehm. Madura sudah pasti ada. Dan itu tadi. Bahkan di kampung Arab. Yang terlihat. Komogen. Itu heterogen sekali, gitu. Ada India juga, gitu. Ehm. Itu yang. Temuan yang sangat banyak. Itu yang tadi ya kulipas sekali. Higu. Pasti ya. Higu juga, gitu. Untuk mengambil data yang tersebut. Atau mengawal data yang tersebut. Lata-lata mereka tuh mau nama-nama satu sama lain. Oke. Ya, ada kecil. Maka kenal. Toko ini. Siapa? Pak. Saya dari Soto Banjar. Higu loh. Nama main. Meskipun gak jalan. Tapi. Potokannya. Ya. Buduh apa-apa. Dan. Seperti kami jadi. Kami tadi jadi. Saat 29 Juni. Setelah itu. Sibuk. Setelah itu. Lalu kerja. Dan. Baru sempat tim. Baru sempat kembali. Persentasi keluarga. Itu. 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 Namun. Kemulanya juga. Masa Indonesia. Masa raga keluarga. Masa raga asing. Tapi. Karena nama jalan. Nama jalan. Dan sama nama. Situs. Seperti bahasa Indonesia. Oh iya ya. Dan. Mereka. Senang. Karena. Hampir. Jadi. Situs ini adalah. Rekomenasi warga juga. Mungkin tidak hanya rekomendasi kami. Tapi warga. Jadi. Sudah. Mereka sudah. Apa namanya. Memilih. 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 Tumpah. Bahkan ada. Hanya. Tumpah. 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 Di konderasi kita untuk yang change Indonesia nya itu tidak akan nyeberang ke art water, padahal sebelahnya Jadi informasi yang lain juga, wah kan beruntungan nih, udah tertentu Gak pernah makan camping di sini, kita tinggal jalan kaki, untuk mereka udah nyampe dari art water Itu juga untuk gelas yang baru, ini adalah untuk hal yang baru, karena mereka jarang berbidas di art water Kalau sekarang, apa ya, mungkin honggul disair ya, karena ya, kalau sekarang motivasi ada lebih, extra kasus 98 Yang masih bulan sampai sekarang, itu salah satu gap untuk bisa perpindahan, apa ya, salih silang dari gelasi selanjutnya Di gelasi kita, gelasi selanjutnya 98, gelasi selanjutnya 98 sangat aklar Seperti, kayak misalnya tokoh, saya sudah bercerita, bahwa kalau misalnya yang 10 tahun, yang sekiru banyak, memang pun berikan sui Itu, di gelasi kita sekarang, selanjutnya 98 itu tidak menjadi, karena kita tidak berteman dengan anaknya yang punya tokoh yang tidak mengharap, gitu Ini itu satu pengaruh tokoh politisnya yang ada yang menjadi sekarang di Sulabaya Utara Ya, mungkin kalau misalnya kalau gini, Juzari lebih populer, kalau ada di desainnya Chelsea, kan bisa lebih mudah kita untuk yang dilansikan sekarang Untuk bisa menikmati atau perasaan, dengan kawasan sebelah saya atau dengan kawasan yang mungkin tidak akan jatuh dunia, gitu Jadi, kalau sekarang juga, ya mungkin yang paling ini adalah, untuk dari sekarang, kalau misalnya yang change Indonesia itu ada sukan kalau Kampung Arab Karena, karena memang berapa, apa juga, apa juga, apa juga, sekarang sudah berbeda banget, saya berbeda yang, gitu ya Semuanya berbeda dari kaya bahasa, jadi cara berpakaian pasti Kalau di dalam hal itu, kamu mengharap, kamu bisa Jadi, seperti ini, kamu bisa Jadi, kalau kita melihat belakang, pasti ada ada jadi pasti ada kerasan saya ini ini 1.2.2.3.2.3.3.1. atau suka jadi kita masih begini di masa sekarang jadi PKG ini salah satunya mencairkan regulasi yang stasiunan ini saya caranya saya caranya kebetulan kan belajar itu udah di saya jadi kan saya tapi itu gak bisa gila Kalau untuk kawasan wisata sebenarnya ada satu kunci untuk mengungkapkan bahwa itu adalah kawasan wisata yang patensi. Tidak ada tiga, yaitu 3A, atraktif, 3A, atraktif, akses, sama amenitis. Kalau atraktifitasnya dari mesan itu kan tadi sudah diperlihatkan. Saya masih belum lihat tentang aksesibilitasnya. Jadi saat mau masuk ke kawasan wisata, itu kan kita harus tahu akses masuknya itu pakai apa. Apakah pakai ojek, pakai bus, atau pakai taksi, atau dari bandara masuk ke situ pakai apa. Nah itu mungkin bisa dicabungkan. Ada juga peta? Ada juga peta. Tapi sebenarnya peta kita itu sangat jelas bahwa ini multi-pet. Ini adalah peta jarak kaki. Jadi sedangkan sesuatu yang dicapai dengan jarak kaki. Dalam tempat itu ada angkotnya kamu sudah tuliskan? Tanskulasi putihnya apa aja sudah? Karena saat kita mau masuk ke kawasan wisata sendiri, kita kan harus tahu akses wisata kita di Surabaya. Mau masuk ke Surabaya Utara bagaimana caranya? Sudah sudah kamu tuliskan di peta. Di tanskulasi putihnya. Karena keputusan aku naik angkot juga. Ini yang menuju. Di sebelah ini. Ada Petra. Itu di Surabaya. Angkot yang menuju ke utara. Karena bagi wabung kikiman paling misalnya di selatan, barat, kemud. Dan mereka kayak, nah ke utara gitu. Gimana caranya ke utara gitu. Ini juga. Ada harganya juga. Namanya 6.000. Kalau dari Pulabaya ke Tanjung Merah. Landnya 5.000. Ada. Untuk di titik hotel terus apa itu kan? Ada di tutel. Jadi kan bikin tutel untuk start awalnya. Jadi kamu bagaimana sampai sana. Nah itu baru jalan kaki. Itu di tutel. Terus untuk tambahan tentang hotel. Kayaknya di Indonesia kita gak punya. Tidak ada. 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 Dan di Surabaya itu kita pakenya namanya land. Ata belakang. Angkot. Ya. Nama lokalnya itu land. Adaptasi dari bahasa Belanda. Lain. Tapi kita bahasanya land. 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 Dan itu gak ada. Gak ada apa-apa ya. Mas. 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 Tabosi. Mas. Maska. Preszić. P Крас呃, Mereka pasti naik laksin. Mas. 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 Ada nomor teleponnya Ya, pasti ada nomor telepon kasi Semoga tahun depan Mas Tembisi sudah ada Pasukan di publik yang lebih bisa lebih jelas bisa diakses oleh siapapun Kami sangat berharap sih kalau di Surabaya landnya ada haltanya Karena mayoritas orang Surabaya itu naik land atau naik bis Yang bis mungkin juga lebih sedikit karena lebih lama Ada armada yang lebih sedikit Tapi kalau naik land, hampir semua naik land Anak sekolah naik land, orang kerja naik land Mau jalan-jalan juga naik land Jadi kalau itu ada harga akan sangat Ada terminal, jadi di Sibus, di Hillwater Kita ada satu terminal di Ritik Ritik kalian dari angkut dari mana ke utara Ritiknya di terminal di JMP Ada terminal Ritik itu ada di informasikan di Hillwater Untuk start mulai jalan setelah aksesnya Sebenarnya agak susah karena Karena kita investasi itu kita belum siap Itu kesulitan kita untuk bisa merekspon investasi itu yang belum siap Itu Jangan salahkan kami Salahkan Risma Itu menyusahkan aku untuk bikin peta Sebenarnya menyebrang aja susah Karena Jika sekelnya benar-benar tidak Tidak mendukung karena Banyak pulau jalannya Terus perempatan aja mau kesana Harus mengering ini, ini, ini Cukup susah Jadi jangankan halte Yang berang itu Protoran Ada Jadi di Kenapa tiga kawasan ini menarik Untuk berjalan kaki Kenapa berjalan kaki? Karena tiga kawasan ini cukup mudah kamu berjalan kaki Kalau di kawasan, kawasan ini sudah tersedia Ada di Arab sama di Chinese itu Gak Jadi Kualitasnya tidak padat Bisa diakses dengan jalan kaki Dengan aman Di kawasan ini Itu keselahan Aksesnya gampang Untuk matalah akses Selain akses untuk kawasan sana itu Salahkan Risma ya Jadi kita bisa provide dengan bagus Untuk bagaimana cara yang ketempat ini Jadi nunggu Pas untuk selesai sudah pasti kami akan masukkan informasinya Sangat penting itu Untuk bagaimana akses selain utara Dari airport Dari rampuhan Dari manapun Dan Dan Sebagai ujian akses yang paling penting juga Akses situs Itu juga Karena Ini Perspektifnya memang Ternyata bukan wisata Hanya wisata Jadi Bisnis Atau apapun Atau perspektif apapun semuanya Tidak hanya wisata Jadi Bagaimana kita bisa mengakses Toko tesebut Atau Bukan toko pemerintah Atau apapun Yang ada di PTA ini Itu juga yang Lebih besar Lebih besar Lebih besar yang Apa Makan waktu lama Untuk bisa Mengetahui akses Dari tiap Tidak Terima kasih Pertanyaannya Masih Supaya kami bisa Niapkan Tapi Sampai sekarang Kalo itu Terus Terus Harus digariin Agar lebih lama Tampak dan kurang di situ Mbak Risa jalan kami terus kayaknya Iya, jalan kami Itu uliahnya Pak Risa, Pak Risa Iya, uliahnya Pak Risa Karena sebenarnya kalau saya sih lebih terang Kalau kita mau ngomongin infrastruktur Angkutan umum Angkutan umum gitu ya Infrastruktur kayak terokawan, tempat penyeberangan Terus menjalin kaki Kalau di Indonesia tuh kayak bikin frustasi Dan sebenarnya kita gak usah mengapain Untuk pemerintah Iya, bisa class action, tapi ini gak terbiasa Iya, dan itu kayak Tau lah hasilnya kayak gimana gitu kan Dan menurut saya lah langkah Ini independen ya? Iya Maksudnya kayak langkah-langkah independen kayak gini Itu kayak yang menurut saya tuh Kalau kayak ke Surabaya gitu ya Saya udah gak mikir tuh infrastrukturnya Kayak gimana, yang penting saya bisa jalan Dalam kondisi saya bisa jalan kaki gitu Dan ini sangat membantu Untuk mengenalin kota lah sebenernya Jadi kita akan lupa jalan yang jelek Atau gak misalnya berangkat apa Karena saya udah ngelipatin yang ini nih Iya itu Ada yang menjadi dengan Karena mereka tidak lagi memikir infrastruktur Karena sudah lupa Bagaimana enaknya dengan suas atmosfer disana Nah itu poinnya gitu loh Maksudnya Kalau kita sibuk nyalain pemerintah Tapi harus Ya itu harus Cuman yang kayak gini Menurut saya udah luar biasa banget Karena pemerintah juga bakal ngejain yang begini Sebenernya kamu sudah presentasi ke pemerintah Dan mereka kan datang itu Karena tidak memasukkan tempat wisata yang mereka Kejangan Ya Mereka sudah banyak bikin program wisata Dan itu tidak masuk ke perahami Jadi kita gak Tidak mengapresiasi Pemerintah Jangan sampai Itu-itu di pemerintah Sebenernya Kita cari kerja tanpa pemerintah Karena kan Itu akan lupa rambut Jadi Sebenernya 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 Apakah Penyebaran informasinya Akan lebih luas Dengan Konsepnya Penyiasaman dengan Pemerintah Kalau dibandingkan ini kan Hanya Teman-teman dari sekitar Atau Ya Kecil sekarang itu Bisa distribusi Pemerintah Apa yang sudah ada di sana Jadi Penyiasaman Pemerintah Ini salah satu Penyiasaman yang kita terbiakan juga Karena mereka yang Langsung Kalau Pemerintah kan Distribusinya Langsung Semuanya Sekolah Siapapun Itu Sudah Distribusi Projeknya Terus sekali Tapi Sangat menyebabkan Sekarang Ada apa sih Tapi Bagaimana bisa Apa namanya Apa ya Bergen Apa saja Yang Karena Mereka Mas Pemerintah Mereka Pojok mereka Itu nggak masuk Sini Jadi Padahal Pemerintah Ini ada kampung Di bawah Di sini Di kampung Tua semua Itu tipe sama pemerintah sekarang dijanai sama pemerintah Tidak kami masukkan karena yuk gitu ya Itu maksain banget Dan yang cukup sedih adalah jalannya itu ditimbulkan Tapi rumah-rumah penduduk menjadi lebih rendah daripada jalannya Sehingga pada saat itu air hujannya kelebihi selopat Karena rumah-rumah itu sebenarnya akan baik-baik Jadi yang paling pentingnya visual kuris Tapi satu lagi selopat utara itu mereka tidak masuk mengelurang wisata yang pemerintah sebenarnya Karena mereka di laporan mereka selopat utara banyak copet Karena ya saya tahu dari orang mandulah, tidak aman, kotor, dan hal-hal tutup lainnya itu selopat utara Sampai perkataan lainnya Kalau mereka pasti setuju Kalau misalkan dipomusikan wilayah Sukabaya Saya setuju karena alasan keamanan Alasan keamanan, alasan kebersihan Indahkan itu tidak matuk kategorinya mereka Jadi kenapa kami tidak tahu dapat respon yang bagus Jadi Ada pertanyaan lagi teman-teman? Karena Oh ya Masih saja Ada flu Ada berkat saja Kan ini di 3 peternya Di peternya 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 Tapi saya tanya Yang pertama Apa dari 3 peternya akan memberikan kesempatan di wilayah-wilayah lain? Aku yakin terlalu banyak konteksi, mungkin kita bisa berbicara disitu, bisa apa-apa, mungkin akan tergirang di beberapa kesempatan ini. Yang tersebut, seberapa cepat metode kalian dalam rekan Surabaya. 10 tahun lalu di rekan Surabaya, perubahan uang-uang bulan sesekali dalam setahun itu tidak masuk akal. Jadi, seberapa cepat rekan-rekan kalian dalam rekan Surabaya sih. Jadi, contohnya sekarang, kalian menggambarkan beberapa empat, jenis itu, kalau, kalau bukan, ya, saya tahu, sama-sama bisa berbeda, seperti yang bisa 4 kali, 4, itu 4, itu 4. Jadi, ini baru jadi ke-20 lagi. Jadi, mulai dari Januari, sehingga dengan gotongan kami ke-20 yang pas itu, Mereka memilih bisnis yang tidak berubah 10 tahun ke depan, atau pemerintah tidak akan, kecuali pemerintahnya yang untuh, tidak akan berubah. Salah satu keuntungan di tiga kawasan ini adalah kelihatan pasif, apa ya? Mereka dinamis tapi tidak berubah hal-hal yang esensial dalam waktu yang tidak berubah. Terus, tadi apa sih? Sudah pari, tapi sebenarnya ya untuk Kota Surabaya yang paling menarik itu adalah di Kota Ara dan di Tengah. Yang adalah, dua-duanya adalah Kota Tua. Jadi kalau Kota Tua Surabaya, Kota Ara dan di Tengah. Selain 10.500 sampai 10.920, karena sangat padat, sangat-sangat padat mereka melihatkan ke tengah. Di 19.10 sampai 10.940 pembangunannya. Jadi, kebetulan rangkot tiga lokasi yang di pusat kota, dan itu sangat berhubungan sekali untuk bisa diperjuangkan. Tapi sebenarnya, angkatannya adalah karena, ya, kami tidak fokus di sini. Maksudnya, ini konsep 6-6 gitu ya. Tapi sebelumnya sudah. Dan untuk konsep ini, 2 tahun. Atau 2 tahun. Di tahun yang ditunjukkan. Sudah panggulis. Setelah. Tahun depan, petisi. Update. Dan akan di panggulisasi online. Jadi, di-update oleh siapa pun. Karena... Ini untuk itu. Untuk tentang ketiga kawasan ini. Karena minimal ketiga kawasan ini. Ya, kan? Karena kalau kamu surabaya, sudah ketiga kawasan. Jadi, kamu harus sudah tahu surabaya kayak apa. Sebegini. Ini, ya. Ya. Karena kebanyakan, kalau tamu-tamu yang surabaya dalam bisnis. Mereka cuma punya satu hari. Cuma beberapa jam di surabaya. Jadi, kalau kamu hanya punya tiga jam di surabaya. Kamu ke utara lah. Tiga kawasan ini apa, kan? Untuk mengenal surabaya. Jadi, itu seperti. Kenapa... Kalau saya mengerjakan... Tapi, saya juga memang tutar itu untuk pusat kota. Tapi, dalam tahun depan. Mungkin lima tahun lagi. Tidak ada yang terdekat, hatinya. Setelahnya, ini pun belum selesai sebenarnya. Sebelum sudah berani mikir. Lumayan sih. Belum masih banyak pengen yang terbiakan. Iya, masih banyak sekali. Tapi, kita bisa konsepkan lima tahun di sana. Saya, Pak Badia, pertanyaan tadi. Ada yang nanya, berapa tahun ya? Kalau berubahan yang sudah banyak, sangat bangun sekali. Saya, Kayaknya 15 tahun di Indonesia beratuh tahun, karena ada bis beratuh, jadi selama 15 tahun adiknya ada bis beratuh Kira-kira-kira kakir Kalau gue takupan, karena ini kayak... tahun 2009 Kayak contohnya daerah... daerah-daerah dibuat tadi sama Pak Madihan Kayak... yang punya jemaah-jemaah kebenarnya Kayak masih ada kompensi Terus buat ini pada tahun 2015, aku lihat Terus ini masih poin di Indonesia Gak tahu sih... Ya... memang... semenjak Risma lebih cepat tapi termasuk orang, saya mau belajar dengan jalan-jalan kita termasuk yang kota yang langgan juga terlalu banyak perubahan yang dijalankan akun itu juga bisa begitu tapi itu pasti juga harus jadi konsentrasi sebenarnya perubahan seperti yang terjadi saat depan sekali, jadi di bulan... apa kalahnya nih? ya bulan Juli ya? bulan Juli ya launching itu ada platform Biggest Habitat itu kompensi sangat besar sekali dan satu bulan berubah semua selalu seling di ikut beberapa tahun di busud PKL-nya semua bangunan di sekolah dan di utara pencet toko yang dibangun dan satu bulan satu bulan dibangun, bis didatangkan satu bulan berubah, supaya itu yang, itu aku harusnya kurang-kurang itu langsung berubah karena kompensi tersebut jadinya berubahnya bukan karena... ya udah itu ya udah karena... ya karena itu menyambut konfensi gitu seperti yang berubahnya untuk lebih belajar tadi boleh 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 iya saya juga bayar sini di kota lain saya nggak hanya bisa bayar kita punya apa kesamaan di kota-kota kesamaan keseluruhan-keseluruhan yang berubah-kembahan atau karakteristik yang menambah di kota-kota kerja atau... ada pemerintahan ya iya ada pemerintahan ada pemerintahan itu sesuatu yang saya nggak rasa capasat teman-teman, ada pertanyaan lagi? kami bawa peta tapi makanya bisa dibeli tapi karena memang dana sendiri jadi... kami masih jualan kalau tiba-tiba kami bebaskan bebaskan pastinya karena ini datanya datang warga juga jadi... semua sekarang masih jualan jadi kalau ada yang berlinat bisa mengoleksi petanya bisa beri dua bisa ya teman-teman beri dua kayak satu mau di kolesi satu pemerintahan tiga juga nggak apa-apa satu buat pertuang kita pemerintahan itu punya masalah nasi diri saya ingin kasih terima kasih terima kasih